Coba denger deh wawancara dengan salah satu stasiun TV ini. Game online gak daftar di PSE, diblokir, gak bisa digunakan. Tapi ada situs judi online, daftar di PSE, bisa. Nah apakah, bagaimana ini? Ya, itu dia. Coba tolong itu game permainan. Harus dibedain game permainan. Itu game orang main gaplen. Yakin beneran nih Pak. Kalau kita cek dari yang terdaftar, ada beberapa situs yang diduga judi online. Kata Menko Minfo sih, tidak ada judi online yang dibuka ruangnya di Indonesia. Tapi praktiknya bisa beda. Ya gara-gara yang namanya chip pas main game. Kalau judi pake uang beneran nih. Nah kalau dari Next Domino ya, uang beneran ini dikonsor jadi chips. Emang sih, kalau dicek aja, banyak orang yang ditangkap polisi gara-gara berjudi dengan Higgs Domino Island. Nah, harga chip Higgs Domino Island itu antara 60 sampai 70 ribu rupiah per satu bita. Dalam sebulan, seorang bandar chips bisa mengantongi uang sebesar 15 juta hanya dari penjualan chip. Orang-orang beli chips dengan nominal yang gede supaya bisa dapet keuntungan. Ya kurang lebih hampir sama lah kayak judi. Jadi, gimana nih Kominfo? Terima kasih telah menonton!